Alhamdulillah di reksan yang jenengah ini panitia masjid mereka Yang menenangkan pengajian ini Ya Allah, ini wang wadun hebat Kita tepuk tangan di Niki pak, aja mau dikeprokidok Dimodali wang wadun melu fatayatan Melu muslimatan Yang lanang itu bangga Wang wadun mengerti agama Insya Allah, sepinter-pinternya wang wadun Penghasilannya lebih akeh Ketimbang sing lanang Tapi ngerti agama Orang mungkin nyepelek na wang lanang Totokan Nyewani totokan Kenapa on fatayat onton muslimat Dan genenang dutulang ulama Karena harus diperlukan wang wadun sing ngerti agama Salenek ngantian na wang wadun Dume suge, dume lebih pinter Kalo lebih kang sing lanang Justru nikmu wadun yang ngerti agama Jangan salahkan Akeh wang lanang pada tersinggung Mereka diketiplak nanang sing wadun Tapi nikmu wadun ngerti agama Sepinter dan sesugi apapun sing wadun Tapi ngerti agama Orang mungkin nyepelek na sing lanang Contoh begini Dan genenang pernikahan Niku ada yang disebut mahar Disebut mahrul misli Saya ulang, saya ulang Mahrul misli Geneku mahar Gede ciliknya disesuaikan dengan kampung calon pengantian wadun Contoh, ngapun tan lor Lurai maksudnya beneran ngantuk Pak Lura sudah berapa periode Pak Lura? Nambil satu Subhanamu Rencana badai pintan periode Pak Lura Meng teluk? Ya Allah Orang uman-uman ini temen ya Anu Pak Tiron Menurut saya ini Pak Lura Dalam badai nyon pitrang Pak Lura Wonton besok sirau Mahrul ini ku roto-roto pintan juta Pak Lura Satu juta Ini ku roto-roto lagi Berarti gede ciliknya yang membuat tenaga saking satu juta Terima kasih informasinya Pak Lura Ini nanya dari Dengdangu sekitar dua bulan ke pengker Kulau ngaji di Kalimantan Tengah-Kalimantan Tengah Kulau ini ku Nggak meriset dadakan Riset dadakan ini ku karena ku penasaran Di daerah Kalimantan Selatan Ini ku naik pengajian Orang pernah narik sumbangan Dan terus memang karena daerah yang sugi-sugi Nah tapi di Kalimantan Tengah Niku kulo tertiba kepingin Dan meriset kulo takon koro Panitia Pak Panitia Bergi Kalimantan Tengah Mahr niku rata-rata pintan juta Ternyata Panitia menjawab Disini Mahr niku rata-rata Sewidak juta guys Kulo kaget Sewidak kok juta Kui mahar temeri koro rata-rata Teng Kalimantan Tengah Tapi ya anak mempere Karena temeri koro Kalimantan Tengah Rata-rata pengusaha iler Yee iler duduk sembarang iler 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 manuk walet Sekilo iler manuk walet Niku paling murah sangang juta Per kilo Bahkan pernah Harga paling mahal Niku sekilo sangang likur juta Iler besti Iler besti Lo bisnis kok iler Ura sama idat tak takon iler sampeyan Jangankan iler sampeyan Nung nyongkar iler kodak Diberkai Walet niku kaligus Ya Allah diparingi ilham walet tebe Masya Allah manfaatnya luar biasa Yang kedua disana rata-rata niku Pengusaha kelapa sawit Tapi sesugi-sugi bos kelapa sawit Nyongtakan seprenejan Orat doyan ngombe es kelapa sawit lu Soalnya lengatrok disini Tengah liman dan tengah Rata-rata mahar niku sekitar juta Pak Lura makin niku mewakili masyarakat Bahwa rata-rata mahar di desa Sirau niku satu juta Niku nge gambaran Nek pancem rata-rata mahar satu juta Berarti hukum mahar mahar maharul mislinya Ora parang kelarangan sekang sejuta Dan tidak boleh terlalu murah dari sejuta Nek terlalu mahal Gawai standar dewek Rata-rata sejuta nangkene Dume anak keperawannya ayu Gawai mahar nanti pokoknya nek Ora satu sejuta rata kecul nangnyong Nek nganti gawai standar dewek Dume anak kewadun ayu Nanti mah hari satu sejuta Nek orang satu sejuta orang di bojo Ya memang kok perawan sirau orang bojo-bojo Orang payu-payu Nek kayak perawan tua Terlalu murah Kayak si ngomong Ini selesai Ini orang jengkel dan mangkel Anak santri cepet payu rabi Anak santri durung-durung payu rabi Contohnya yang mumpuni orang papalah Mereka disampaikan sih nang jenengan mas Orang papa ya Kang sarmin Santri sing cepet payu rabi Neku karena manut kali pak kiai Biasane alumni saking pesantren Ya bojone ya Alumni pesantren mereka Neku rata-rata saking manutnya Berarti si ngora payu-payu rabi Berarti anora manut Justru manutnya lebih Kang sing manut Kenapa loh Pak ya ingin dika Santri Sebelum usia 27 tahun Adalah masa emas Untuk ngabdi Teng masyarakat Ini bisa nurung payu rabi Neku yang ngabdi Teng masyarakat Ya keprogman ini Orang papa Anggernya Gugupan bojo Urung karuannya Guna ngaji Ngati tekan Mingkrik Neku Cacelangger bojone Ngerti Dalan kena alas kabe Jangan ayang mbeb Mingkrik itu warna alas Saya takut kamu diterkam Umpama bojone Nglarang Ngorau lingat Gajitakan kena Ini manut bu Bojone Nglarang Nari doni Istri adalah Telapak tangan Astone Bojone Ridone suami Ya keperluan mani Anggera rawli Kenyurut tekan kene Tujuna binyurung bojo Ya nabriknya Udah diperawan tua Tujuna binyurung bojo Agisi Agisi Dalanya kayak Menggok menggok Neknya dalam lokek Leang aja Menyeluk Gwane Warga dalanya Orang keperluan Orang keperluan Berkaitan Berkaitan Dari Prawan tua Yang kene Dan Tujuna pun Sangat Anak Santri Durung-durung Payurabi Karena Orang sembarangan Buwong bojonego Tujuna akhirat Dijaluki Pertanggung jawaban Apa Mening Ngawadun Gwane Bojoke Kudu Langan Bisa Dari Keramat Gandul Itu Gandul Gandul Langkatok Ngarang Mani Sampai Ulan Gwane Ngajung Gwane Mumpuni Aduk Dimatna Sintem Menanan Halo Salam Nabi Muhammad Mas Pak Pak Lurah Mas Bancar Setoyo Wong Lanang Niku Keramat Gandul Sepinter Apapun Wong Wadun Suamin Niku Nguh Gandul Wong Wadun Bedunya Akhirat Contoh Ya Mabu Jendengan Hai Datang Bulan Nanti Tua Gede Semene Nake Papat Orang Ngerti Cara Tohar Sing Bener Mandi Besar Sing Kepripun Kudune Korang Ngerti Suami Sing Tanggung Jat Nanti Akhirat Niku Nanti Wong Lanang Ketika Istrinya Melahirkan Nggak Mandi Wiladah Sing Radus Wiladah Sing Tanggung Jat Suamin Nanti Tekan Akhirat Samping Rumati Ari Ari Bayi What is Ari Ari Talipuser Alias Sedulur Papat Lima Pancar You know Samping Ngomong Duduk Karena Napsu Lo ngomong Anggud Dasar Mbah Soleh Darat Tenggene Kitab Majemuk Niku Mengingatkan Nek Nanti Anang Wang Lanang Seorang Suami Rumat Bayi Ari Ari Dwek Kok Nanti Rasat Jijih Contoh Ya Saking Jijih Mergesing Waduh Niku Babaran Bising Lanang Orang Glemeruh Jaring Nek Meruh Nanti Melokek Melokek Nanti Orang Glemeruh Mati Ari Ari Putan Nek Bi Amba Saking Jijih Malang Gone Ngomba Malang Ros Sikil Kupiak Nang Kalim Dimpak Naring Bebek Jangan Salahkan Bocah Nakal Nanti Bisa Ditulungi Nakal Bisa Jadi Min Ramah Ngomong Rumati Ari Putan Dwek Dengan Tidak Rasa Hormat Bahkan Rasa Jijih Dan Lain Sebagainya Soleh Mbah Soleh Darat Ngingatakan Teng Kitab Majemuk Wong Lanang Kok Nanti Jijih Ngormati Ari Rine Putan Nek Yambak Ibarat Irung Gerumpung Tapi Orang Kerasa Singerti Wong Li Angger Gerumpung What Is Gerumpung Itu Pesek Pesek Tetap Irung Pesek Jangan Tersinggung Karena Pesek Adalah Mahluk Tuhan Yang Paling Seksi Seksi Nih Pesek Nek Ngambung Langsung Nempel Gerumpung Nek Ngapun Ngay Gerumpung Nek Ngapun Ngadah Tulang Hidung Loh Nosew Bablas Udu Gwing Nek Gwing Kalam Bine Nosew Yang Maaf Nek Bukan Lagi Bodyshaming Tapi Lagi Njelaskan Bine Paham Gwing Nek Nosew Nge Tutuk Lambin Duhur Nek Nd Nd Punya Daging Bibir Ngan Nek Nek Tapi Nek Gerumpung Nek Irung Bablasan Kayak terowongan Kasab Langkah Bablasan Nek Tapi Dereka Dereka Nek Rasa Sengerti Gerumpung Nek Nek Gara Gara Nampang Gowne Nyuceni Hari Nek Putra Nek Ambek Dengan Rasa Jijih Maka Justru Disyariatkan Ketika Seorang Suami Kepala Rumah Tangga Nyuceni Bersih Hari Nek Putan Nek Dinyatakan Lagi Belajari Wuduk Kaliputrani Masya Allah Bu Barang Wisdi Suci Dilebetakan Kendil Barang Wisdi Dilebetakan Kendil Kendil Dipendem Mereka dipendem Mereka dipendem Mereka dikantung Mereka Sari Aci Bener Soalnya Beberapa Adat Malah Kendil Ini Sisi Hari Hari Malah Dikantung Alasan Mbah Dukun Menceritakan Uh Hari Pada Pada Dikantung Maksud Kibin Bocam Mulia Derajate Pada Pada Dikantung Tapi kan Tetap Dikubur Kendil Kan Terbuat Dari Lemah Sari Aca Kibundi Sari Ate Kendil Is Hari Hari Nekun Dipendem Artinya Begini Ngurumati Anggota Bagian Tubuh Kita Neku Begitu Luar Biasa Tengah Langdunya Neku Orang Barang Sia Sia Dicit Anang Gusti Allah Wajib Dihormati Ingat Ngetoki Kuku Neku Sari Kududilamaki Kertas Utawi Tisu Maka Potongan Kuku Terus Dibuntel Kertas Singgolamak Wimau Juru Buntelan Isi Kukun Dipendem Dikubur Boten Boten Nilok Menawi Kok Kukun Nanti Dibuang Sembarangan Soalnya Ngendikane Imam Al-Huzali Kinyo Ngomongan Kudasar Loh Halo Halo Ngendikane Imam Al-Huzali Ngetoki Kuku Terus Kukun Dibuang Disapu Sembarangan Nantoke Buang Justru Kuku Mau Ngo Empane Setan Ngo Panganan Setan Maka Maaf Ongten Tiang Solat Ketinggalan Macak Kur'annya Lancar Puasanya Senin Kemis Dilakoni Tapi Rezekinya Seret Terus Diantaranya Gini Boten Ngormati Kali Anggota Badannya Bayangkan Nanti Kuku Becara Ngo Ngetok Nih Kan Begitu Indah Islam Mulia Kedera Cate Menusa Terus Buang Kuku Sembarangan Dati Panganannya Setan Laku Oh Jawab Oh Oh Nah Apa Ngerti Ya Allah Mengingkrik Hehehe Hehehe Betul Apa Apa Ngajin Kuna Yang Wispaham Jadi Lepaham Yang Diring Paham Moga Moga Dato Sengertose Orang Ketan Siti Kulung Belajar Melu Bine Manfaat Kapi Allah Orang Nama Dicipta Makhluk Benda Tangguh Ya Allah Kok Dicipta Sia Sia Betul Nonton Walaupun Awake Kebek Tato Lenggan Kanan Tato Gambar Tekek Lenggan Kiri Tato Gambar Kadal Dadah Tato Gambar Sapi Tato Gambar Bayang Tato Gambar Ulan Dase Nge Kloget Kloget Jangan Goyung Goyung Apa Bu Ya Allah Mesti Tanggan Ibu Sartina Jangan Kloget 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 Awake Kebek Tato Sholat Babar Plotas Pengajian Radu Ngomongi Allah Tato Sipati 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 Padu Pamer Plik Berdidil Bakil Kucerin Jelantir Kayu Pil Kudanil Dinan Dinan Pegawain Masang Togel Loh Mati Gara Gara-Gara Mabok Gara-Gara Membawa Pelosan Barang Mati Sede Sera Gleman Nasi Nyolati Mergan Napa Wungi Jangan Tengik Banget Tenggak fardu kifayah namun itu fardu kifayah amalan wajib yang dilakoni muslimin muslimat tapi tidak ada yang dilakoni maka yang dilakoni orang yang dilakoni orang dari dosa mereka yang dilakoni orang dari dosa itu adalah sholat jenazah tapi santri ini jawab malik yang nyolati jenazah bukan hanya sekedar fardu kifayah tetapi ktp ini islam berarti sudah murtad walaupun sepahit-pahit setengik-tengikiki wong jenazah tek deleng carambuntelai mayit bener apora secara syariat apora melas temen nek nganti malah gara-gara wong ketengik sedesa dati melu tengik kabeh gara-gara gelom nyolati orang nana menungsa diciptanang gusel tenglam dunya niki sia-sia kabeh, ada hikmah yang dipundut kayak contoh, paman emang ke ini masih ngomong perawan tua hikmah yang saya ambil mereka sudah diceritakan seperti ini yang mau orang kejawab anu perawan tua rampungnya tidak ada cerita mahrul misli orang nyandak singlian kan jadi nyandak seperti ini wong wadon nanti jadi perawan tua walaupun saya punya sepinter-pinternya wong wadon tapi mengerti agama orang mungkin ngepeleknya mulanya kena ngapajin mahrul misli, orang parang kelarangan orang parang kemuran ini terlalu mahal untuk memberi rata-rata 1 juta dengan ngeayu standarnya 1 juta ini ku mahrul misli jatuhnya hukum kepada makruh tanzih kenapa ini ku makruh tanzih makruh yang mendekati ke haram terlalu murah rata-rata 1 juta walaupun yang saya nikah ini ku hanya se-cincin terbuat dari emas ini ku sah nikahnya tapi kurang syarat mahrnya kalau terlalu murah nanti jatuhnya tetep makruh tanzih wih ngiteng jawa timur rame ada seorang pengantin perempuan mahrnya hanya menerima sebuah linggis sah nikahnya tapi makruh tanzih tangga ini mesti ngaruhi berarti ngesok malam pertamanya di linggis ya bu pengantinnya jatuhnya pengantinnya jatuhnya si bucu saat sampai ngurus silam di tangganya temen si bucu nyong ngapain nyong kudu ngurungok ngomongnya tangganya ya ngonoh di rumah tangganan ini kuatku pingin kandel tapi makruh tanzihnya kalau terlalu murah hanya sebuah linggis ngesok mau di rumah tangganan terbentur masalah mesti sing wadun ngodek-odek mesti gue sing wadun ngucapak jadi bojongnya ngerasa kakin pola lah ya kayak lingan ngerin bojong kan modal kolor-kolor dok dan silahnya ngera terima terus semua modal kolor-kolor dok tapi kan ada linggis seh kan jadi cek cok terus ini ku makrutan sih temen riku dados Masya Allah islam ini ku begitu luar biasa tiang estri temen riki ngerti fatah yata ngerti muslimatan suamiku dundukung seolah ini punggwadun ngerti agama sepintar-pintar yang wadun justum botan mungkin menyepelekan suaminya maka saya hari ini bersyukur sangat panitia disini mulanya yang digambar ini semoga kita semua tergolong umat yang cinta dan gemar membaca Al-Quran saking rencang-rencang fatayat mingkrik fatayat mingkrik berarti ini bukan fatayat ranting desa anak ranting berarti Masya Allah tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu fatayat kita luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih ibu ingin berangkat haji ibu ingin berangkat haji ibu ingin udah daftar apa belum belum astaghfirullahaladzim ibu ingin berangkat haji terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tidak sampai jumpa sebuahwasana bulan Ramadan, tanggene akhir bulan Ramadan ini, kulapannya setiap diingatkan kembali, saking seneng kan jenapi sampai ngantika akan, idha jaa syahrul Ramadan futihat abuwa buljannah, waghulikot abuwa bunar, wasufidati syayatin kalau dateng bulan Ramadan maka dibukalah pintu syurga, pintu neraka ditutup, dan syetan-syetan dibelenggu setan-syetan dibel dibelenggu di bandak dibantak di jirat di jirat di uger, di uger di taleni, di taleni di dadung di dadung di kerangking di kerangking di borgol cara kini di apa kena? di di dadung can apa minggu? can apa? can 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 apa can 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 dari sejak kapan mereka mengkrik bahasa ini campur cina can 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 tak ulang tak ulang, tak ulang, tak ulang kalau dateng bulan Ramadan pintu sorga dibuka pintu neraka ditutup setan-syetan setan-syetan podo di cang-cang maka ulang Ramadan karena kuasa malah rasanya tenang kuasa ketimbang bulan singlian jadi rasanya enteng ibadah pun rasanya semangat ulang Ramadan sampai-sampai untuk berbuat amal baik ulang Ramadan rasanya lebih semangat kenapa? karena tenang bulan Ramadan kita ibadah buatan di goda setan sebab tenang bulan Ramadan setan-syetan pada di cang-cang pertingi ini pertingi ini kalau di bulan Ramadan setan-syetan pada di cang-cang tapi kenapa? malah justru bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak orang islam dengan sengaja orang gelempuasa di cang-cang padahal wakil sehat bahkan buatan sakit buatan nonton orang zurhalangan apapun malah wan-awannya dot es enam pinggir dalan lakukan gunanya dot es enam pinggir dalan dengan sengaja dan bangganya dari orang gelempuasa anu digoda setan apa? karena ketempelan setan ketempelan setan ini pada di cang-cang tak ulang tak ulang tak ulang kita lele cek tak ilo jenapi si da'u naik teka bulan Ramadan pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup setan ini di cang-cang tapi kenapa masih banyak orang islam yang sehat badannya tanpa uzur halangan apapun melawan-awan ngerokok nang pinggir dalan nah mereka dengan bangganya orang gelempu ngelakoni puasa anu digoda setan ketempelan setan apa ketularan setan ketularan setan ini di cang-cang dalam ucul jadi ulang Ramadan nang mingkriknya setan ini pada ucul ya ya memang persih maka maaf-maaf puasa niku set 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 ada lampu laser pas temen ngungin nyelorot tarik mata niku tujuhnya udah ada yang merongos nyum ini apa-apa nampung lari sih cuma makanya kira dikaget mak nyelorot ngepas nirang-nirang pupila mata kayak-kaya ini lampu alarm laser terima kasih nilai jam-jam pintar ibu jam-jam pintar jam-jam jam 10 jam 10 jam 10 jam 10 jam-jam pintar apanya dipintar jam 10 jam 10 jam 10 jam 10 jam 10 jam 10 mundur salam ala nabi muhammad puasa nikum ibadah yang hanya Allah saja yang badai nilai dan ngasih pahala puasa nikum buatan saget cari muka puasa nikum buatan saget caper kalau mertua apa maning ngolet penilaian tiang sana sebutan saket karena hadis kudsi puasa aku lanjut dengan asiamu puasane sampeane menung bayini wabainahu hanya aku Allah dan sampean tok si ngerti mulanya mulanya mulane bahasa Indonesia campur bahasa mengkrik jadi mulanya tapi apa ibu mulanya erangka kan bahasa mulanya mulanya ingin antara orang puasa karena orang singurah puasa tapi wajah kebedaan singurah puasa ya matung omah padahal mau makan mendon kulih telur anjir padahal ini kelimis makan bakwan tapi bareng matung omah dilap randuk kosrok telur matung omah mandan dilemes lemes pasang story pasang status jam setengah telur sore lemes malah perlu dicurigai jadi puasa lemes ya kan praktek temen puasa ini benar saya cari muka karena hanya Allah dan manusianya saja yang tahu maka sebab menung sana ngerti kenapa kalau panjenan sedoyok puasa telung puluh dina ini sejarah ini sampai jam telur subuh kuat sampai jam telur subuh kuat ibunya sampai jam telur subuh kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibunya kuat ngurang melu melu ini bisa tecek ya bu yang kan khawatir ketahun tak paham manggut manggut tapi boleh ngantuk neman bu ya ngantuk senik matah kan ngan ngantuk kan ke banget gedang klutuk godong sengkleh ngantuk lambene ngerti gedang klutuk dipangan nuler ngantuk mangak ro paham temen ya selamat nabi muhammad puasa kok telung puluh dina ini 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 riwayat bu plus ini ketambahan kisah kula bian rong iubi tulas kula kan derek lombada iteng indosiar tahun rong 14 kali rong yubi tulas dua kali sing 2014 ini tingkat nasional yang poling sms ketika ini indosiar ini waya sahur nanti tekan subuh ini saking poling sms tapi rong yubi tulas ini tingkatnya asia dan saking sms tapi mutlak penilaian dewan juri dari empat negara Indonesia Malaysia Singapura dan Brunei Darussalam dua kali lomba indosiar alhamdulillah satu-satunya alumni dari indosiar yang juara satu perempuan berturut-turut hanya mumpuni handa sesekali sesekali sombong sakit dengan rap bal berarti kan sing dundang ke mumpuni ngecek ngecek ya siapa si orang terima orang cerita sembarangan cerita teman nan dadahkan nutuk panggung orang terima geletak ini kuyonan kuyonan mas kuyonan mas anak sengaja makan ini kata rantai mas rantai nik walhamdulillah ya rapapasih jadi saya ingin dilirik dadahkan nutuk panggung umpetan si dari jerok olong kuyonan singganteng teman konganti rambut berdik rumut bereng orang papa mas apik penjenangan rasalah mungkin bereng yang hilaf lo seneng boca boca nom nom man kik aduh saya malas ane selare sirau mungkin tetangga desa juga dari hadir harus mas betan anjen dengan poca sirau mungkin mungkin ya Allah terlihat mone semuanya rasa nantang gelut bareng mone semuanya mendelik mendelik mone hahahaha si tadi umpetan mana enggak poca hatrnab mas mone kursuh hadir pengajian mereka kaken kali rencang rencang fatayat mungkin mungkin jeningan gini datus pemuda sakit datus sakit pemuda ingkang iman kuat pemuda ikan ahlul kitab pemuda ikan ahli takwa mudah-mudahan pemuda semuanya semuanya akan menurut bang salam humah amin zo vi te 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 em tu se se Terima kasih.